Satuan lalu lintas Polres Ponorogo mengimbau kepada para pemudik yang melintasi jalur Ponorogo Trenggale. Pengguna jalan diharuskan berhati-hati dan tidak berkendara dengan kecepatan tinggi. Satuan lalu lintas juga bahkan menerapkan rekayasa lalu lintas guna menjaga keselamatan pemudik. Dengan adanya beberapa titik longsoran jalan dan plengsengan di jalur Ponorogo Trenggale, dipastikan membahayakan keselamatan pemudik saat arus mudik lebaran tahun ini. Terlebih longsoran di desa Pangkal, Kecamatan Sawo yang 2 meter memakan badan jalan dengan panjang 5 meter. Menanggapi hal tersebut, Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Ayyip Rizal menjelaskan pihaknya bakal menurunkan tim untuk memantau kondisi jalan provinsi penghubung Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Trenggale tersebut. Pihaknya juga bakal melakukan rekayasa lalu lintas guna kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Titik yang longsor ya nanti, itu imbuan kepada pemudik dan nanti? Pastinya untuk kita pasti akan mengimbau apabila nanti terjadinya yang titik rodet ataupun longsor, pasti akan ada rekayasa. Nanti akan kita uji dulu, mungkin 2-3 hari ini kita akan simulasi terkait dengan rekayasa jalan. AKP Ayyip mengimbau kepada para pemudik untuk tetap berhati-hati dalam perjalanan. Salah satunya mengurangi kecepatan dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Ega Patria, JTV, Ponorogo